Sejumlah bayi di bawah lima tahun atau balita di Kelurahan Pondok Pucung, Karang Tengah, Kota Tangerang, menjalani imunisasi dalam rangka bulan imunisasi anak nasional. Namun, usai dilakukan imunisasi, terdapat tiga balita yang diduga diberikan obat yang telah kadaluarsa. Untuk laporan selengkapnya terkait ini dan fakta di lapangan, Tribuners akan disampaikan rekan Gilbert Semsandro, reporter wartakota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, Dea. Sebenarnya tiga orang bayi di bawah lima tahun atau balita yang berada di Kelurahan Pondok Pucung, Karang Tengah, Kota Tangerang, mendapat menerima obat yang telah kadaluarsa selama dua tahun atau sejak tahun 2020 lalu, usai menjalani imunisasi dalam rangka gelaran bulan imunisasi anak nasional. Yang mana buat kadaluarsa yang diterima oleh para balita tersebut adalah jenis atau merek paracetamol yang diberikan untuk mengantisipasi apabila bayi tersebut atau balita mengalami demam tinggi, usai menjalani imunisasi. namun demikian ada tiga bayi di Karang Tengah yang menerima paracetamol belah kadaluarsa selama dua tahun tersebut. Dan bahkan salah satu bayi di antara tiga tadi telah meminum. tersebut adalah diberikan oleh orangkuannya Mas Masih, yaitu bayi berusia 2,5 bulan bernama Arkaan, putra dari Widya Purnia Rahayu 26 tahun. Widya mengaku telah memberi obat kepada anaknya itu sebanyak dua kali setelah pulang dari, kembali dari Kursiandu, Bunga Kenanga, dan pada sekitar pukul 12.00 di Sebarat, dan juga pukul 16.00 di Sebarat. Saya baru mengetahui bahwa saya obat tersebut merupakan obat kadaluarsa setelah membaca atau mengetahui melalui grup sosial media WhatsApp di mana terdapat dua orang-dua lainnya, orang-dua balita lainnya saya menyadari bahwa saya kemasan dari tersebut telah pada luar sana 28 derajat, bantuk-bantuk, hingga muntah, muntah-muntah sekitar pukul 20.00 di Sebarat, pada Rabu 10 Agustus 22 kemarin. Widya yang panik saat itu pun kembali mencoba mencari jawaban atas permasalahannya yang terkesan yang di dalamnya. Seperti bertanya kepada ketua RW atau yang mana menjadi kakak seperti itu dalam penyelur pada pihak kursi kemas. Selain itu juga melakukan pelayanan aduan pemerintah kuda-kuda Tangerang yang berada diakuan sosial media yang sangat ketahuan kuda-kuda Tangerang. Menarik demikian, saat itu Widya belum mendapat jawaban atas khawatir yang dialami dari keluarga kecilnya itu. Widya mengaku dari layanan aduan yang dilaporkannya, hanya menjawab bahwa saya pihak pemerintah kuda-kuda Tangerang akan menjaga kemudian, sehingga kemarin sekitar pukul 12.00 di Sebarat, selasa Rabu 10 Agustus 2022, belum ada diakadakan kesehatan ataupun dari pemerintah kuda-kuda Tangerang melakukan pengecekan dan juga melakukan pemantauan antara kekondisi kesehatan dari bayi sendiri. Hingga akhirnya kartu yang dialami oleh Widya itu tersiap oleh Alpmedia dan baru pemerintah kuda-kuda Tangerang melakukan pengecekan kepada rumah dari Widya. Dan saya mengaku bahwa kejadian tersebut merupakan kelalaian dari petugas puskesmas yang bertugas di penerbangan dari petugas puskesmas tersebut merupakan terima kasih. Terima kasih rekan Gilbert dan berikut tribuners Kami tampilkan hasil wajah Kami bersama dari bayi yang meminum obat Kadaluarsa selesai imunisasi Berikut selengkapnya Mbak Ayu Selamat siang Mbak Ayu Mbak Ayu Kemarin Habis imunisasi anaknya ya Dapatin tuh katanya Diberi obat tapi obatnya Kadaluarsa ya Oh itu Kejadian jam berapa kemarin tuh Kalau imunisasinya sih Dari pagi ya Jam setengah sepuluh diimunisasinya Sama dikasih obatnya Pas ke adeknya itu Pas udah pulang ke rumah Jam? Jam 12 Oh pulang imunisasi ya Sampai langsung dikasih Nah terus Baru sadar kalau obat Yang diimunisasi itu keadaan luar itu Kapan cuman ya Pas sorenya sekitar jam berapa ya Pas WA itu ada grup di grup Ada yang komen Katanya Kok ini obatnya kok ada laksa ya Gitu kan Terus Pas dia kan lagi Saya nenenin kan Terus saya kaget dong Saya cek Lah coba diambil obatnya Itu bener Sama Berarti kan Semua yang dikasih Pas imunisasi obatnya sama Ternyata pas di grup Ada tiga orang doang sih Yang ini Pas siang itu Pas kan jam 10an Amunisasi jam 12 Udah nyampe gak sih Ngecek dulu gak itu Apa langsung Percaya aja gitu Bikin saya kan Ya saya juga lalai juga kan Jangan cek Cuman pikir saya kan Ya orang medis lebih Ngerti lah Lebih ngerti Bukan sekedar makanan Udah sempet diminum Udah dua kali Oh dua kali Dua kali diminum Siang jam 12 sama jam Sore itu sebelum Sebelum Ada di WA itu Sebelum di WA Pisaran jam berapa Oh berarti Pas ada di grup Baru ibu cek Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya